Intro Hengkang dari platnas bulu tangkis Indonesia di Cipayu Febi Balinsia Diwejayan Tigani akhirnya buka suara terkait alasan kemundurannya Beberapa waktu terakhir, ramai beredar kabar bahwa pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febi Balinsia Diwejayan Tigani mundur dari platnas bulu tangkis Indonesia Konon beredar kabar jika Febi sudah mengemasi barangnya dan meninggalkan asrama BBSI Tanpa kata, ia meninggalkan sang partner di lapangan Hibka Sukiarto Walau sempat bungkam, baru-baru ini Febi Balinsia akhirnya mau buka suara Lewat platform Kompasiana yang ditulis Irvan Maulana, Febi ungkap alasannya Dari hati kecil saya, tidak pernah terlintas untuk keluar dari platnas, ucap Febi Balinsia Karena ini impian saya sejak kecil dan saya juga sudah banyak belajar dan akan terus belajar untuk jadi yang terbaik Imbuhnya lagi Febi mengaku berat meninggalkan platnas yang sudah membesarkan namanya, namun ini adalah pilihannya Saya tahu ini keputusan yang sulit dan saya sendiri pun masih bingung, tapi setiap orang juga punya pilihan yang terbaik dan itu pun yang ada dalam pikiran saya Ya, belum diketahui apa aktivitas Febi Balinsia saat ini setelah meninggalkan platnas BBSI, apakah akan tetap bermain bulu tangkis atau pensiun dini di usia 22 tahun Namun yang pasti, Ripka Sugiharto telah mendapatkan partner A-nya di sektor ganda putri Ya, pada ajang Vietnam Open 2022an nanti, ia berpasangan dengan Lani Tria Mayasari Secara terpisah, Febi jarum melalui manajer, Fung Permadi membenarkan kabar yang beredar Mengenai mundurnya Febi Balinsia di wejaya yang tigani dari platnas BBSI Fung Permadi membenarkan jika Febi memang memilih hengkang dari platnas BBSI Namun, Fung belum mengetahui alasan pasti pembulu tangkis berusia 20 tahun itu Kita selalu mendorong kalau atlet masuk platnas BBSI Harapannya bisa mencapai prestasi dunia, ya ungkap Fung via FNC Tetapi, kalau anaknya sudah tidak punya kemauan dan kemarin sudah sempat kita cari tahu kenapa penyebabnya Ya, Febi masih belum mau terbuka, lanjut Fung Permadi Intinya, dia masih belum mau balik ke platnas BBSI Tetapi, secara resmi kita Febi jarum belum melakukan tindakan apa-apa Dia, Febi ngomongnya nggak mau balik ke sana atau platnas BBSI ya Dia ngomongnya seperti itu, tugas Fung Permadi ke media Fakta ini membuat banyak netizen mulai bersimpati pada Febi Balinsia Padahal ia masih berusia 22 tahun dan baru mencoba untuk dipasangkan dengan Ripka Sugiyato Jika beban hidupmu terasa semakin berat, tandanya kamu baru saja naik level Please, jangan vention dulu komentar salah satu penggemar lewat akun IG, Saifano Ingat juga Kosinio dulu, pernah ada di posisi kamu saat ini Dan dia ngebuktiin ke orang-orang yang pernah meremaikan Kosinio Dia bisa jadi MD nomor satu dunia Timpal pemilik akun IG, Rudy Janebin Banyak pula netizen yang berharap Febi Balinsia bisa belajar dari naik turun ke Gersiapoli Ya, sampai akhirnya marik emas di ajang tertinggi Olimpiade Tokyo tahun 2020 lalu Mungkin kamu bisa ambil pelajaran dari perjalanan kaya ke Gersiapoli Dari awal sampai jadi pemain level top Gelar GP, GPG, SS, AG, Olimpi Kata PHJ bersama Ayo Febi, semangat jangan mundur Buktiin ke orang-orang kalau kamu bisa dan pantas menjadi juara Ingat Kak Gersia juga pernah di posisi kamu Tapi dia tidak mudah menyerah Komentar Aif Ismail Sabar dulu Febi, jangan cepat ambil keputusan Semua ada masanya Gersiap aja gak mudah marih mimpi Sampai juara Olimpik Balas Edwin kanan Ya, badminton lepas Gimana nih kalau menurut kalian? Pendapat kalian? Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Serta dukung terus channel ini Dengan cara di like di komen dan subscribe Kalau menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya Dari channel ini